Halo bro ketemu lagi dengan Ari Vistot.com tempatnya di bengkel zona speed kali ini saya mau sharing bagaimana cara masang kipas muli terutama di bagian pulih depan ya untuk semua motor sebenarnya terutama sekarang ada masalah itu di Honda Beat kemarin juga ada video di Honda Vario juga ini salah pemasangan di bagian kipas sama dibuat kickshutternya ini asal pasang akhirnya drat yang dikerkas itu selek nah akhirnya yang mesti ganti keras lalu bagaimana sih trik biar aman enggak selek-selek lagi karena kalau asal masang ya kalau selek-selek terus ya begini saya coba kasih sedikit jadi pada saat masang pulih depan jadi saat masang pulih itu usahakan pulih depannya dulu jangan belakang dulu nih buat nah terutama buat yang pemula ya mohon maaf ya bukannya mau ngajarin nih ini terutama buat yang pemula jadi rumah roller sama roller ini dipasang dulu habis itu fanbelnya baru dipasang penbelnya dipasang penbel dipasang setelah itu tutupnya atau yang lebih sering disebut kipasnya ini dipasang dipasang ya jangan sampai kalau pasang kipas pulih ini saya yakin semua itu enggak bakalan ada yang salah cara masangnya tetapi yang sering kesalahan adalah bagi ketika masang ini yang buat nyambung ke Kickstarter nya nih Kickstarter ketika masang ini ini kan ada alurnya ini nah ini alurnya ini jangan sampai salah pasang jangan sampai dipaksa kalau sampai dipaksa ya akhirnya jadi selek nih di secara halus aja tuh ini bisa tuh tuh pasang pelan-pelan pastikan alurnya pas oke setelah itu baru dipasang ringnya ada ring pakai ring lalu dikasih murnya saya yakin masang mur ini juga enggak bakalan pada selek enggak bakalan apa namanya pemasangan pertama itu enggak bakalan salah hanya biasanya torsi pengencangannya yang mungkin pekencangan itu yang bisa dibikin selek tapi kalau di motor Honda itu kuat jarang banget yang bisa selek Hai intinya pada saat masang pulih depan itu adalah fan belnya dulu nih dalam kondisi bebas terutama buat para pemula mekanik-mekanik mau mulai ini fan belnya dulu event belnya dulu dipasang ini dalam keadaan bebas ini fan belnya kalau masang pulih depan apa masang fan belnya itu pulih belakang dulu baru fan bel dipasang di sini kemudian pasang kipasnya nanti ada resiko fan belnya itu kecepit kecepit di dalam padahal di sini belum kencang itu menanti bisa resiko kipas ini bisa kendor nanti drat alur yang di dalam karkas ini bisa selek contoh seleknya itu seperti ini ini saya punya contoh ini kebetulan habis ganti kerkas baru nah ini adalah bekas kerkasnya ini ini udah selek nah di disini ujung ini selek ini ujungnya ini selek ini karena pada saat pemaskan kemungkinan pada saat kita masang yang buat kickstarter ini ini dipaksain dipaksain nggak nggak pas ini bisa dilihat tuh kalau kalau terakhir masangnya dipaksain ini di bagian tengah-tengah sini nah ini di di alurnya ini rusak karena dipaksain pas di tengah apa namanya masangnya itu nggak pas tapi di tengah-tengah antara alur gigi sama alur jadinya jadi bikin selek ini salah satu contohnya yang sudah yang sudah selek ini kalau udah selek kayak gini nah nih ini kelihatan banget kan ini selek nih jadinya kipasnya susah dibuka tadi aja kipas yang bawah ini harus di rusak dulu baru bisa kecopot jadi intinya itu harus fanbelnya dulu dipasang baru bagian pulih belakang dipasang terus bagaimana cara masang pulih belakangnya kan fanbelnya udah udah kepasang nih nah nih lihat ya pemasangan pulih belakang itu memang butuh tenaga yang agak kuat jadi ini masukin fanbelnya dimasukin di alurnya kemudian ini ditarik nah ini ditarik-tarik baru bisa dimasukin tuh enak kan sebenernya jadi enggak ada resiko salah pemasangan di bagian depan ini saya coba saya ulangin tutorial Bagaimana cara memasang pulih GPT di Honda itu biar aman tidak selek di bagian alur kerkasnya di bagian alur kerkasnya biar aktif terima kali holistic tampak Oke, jadi seperti tadi Trik biar Tidak salah pasang lagi Kerkasnya tidak selek-selek Di bagian CPT ini ya Sebenarnya mudah Asal kita paham Oke, jangan lupa Like dan subscribe Video dari Arifisto.com Nyerbis ini Juna Speedway Jalan Raya Hankam Bekasi Dekat Taman Mini Tepatnya di Samping pintu tol Jatiwarna Sambil promosi Samping pintu tol Samping pintu tol